Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya pada channel Tuan Guru Opa Jangan lupa share, like, subscribe, lonceng dan silahkan komentar positif Terima kasih Halo Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Arham Amiruddin pada channel Tuan Guru Opa Akan menemani kebersamaan kalian pada pembelajaran kita kali ini Yaitu pemeliharaan hasil kentara antringan Untuk program kehandian teknik otomotif kelas 11 Ada pembelajaran pertama yang akan kita antarkan materian itu Perawatan sistem engine dan mekan-mekan Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran teknik pemeliharaan musim kendaraan ringan ini Yang pertama bagaimana menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme 1 Oke kita langsung pada materi yang mana bagaimana kita bisa mengetahui tentang sistem utama pada engine Seperti pada gambar komponen mesin itu terdiri dari beberapa komponen Tapi sebelumnya kita harus tahu Sebenarnya mesin itu apa ya Apa yang dimaksud dengan mesin Mesin merupakan alat mekanik Yang mengirim atau mengubah energi Untuk mempermudah pekerjaan manusia Mesin biasanya membutuhkan sebuah masukan sebagai pemuli Bisa mengirim energi yang telah dibuat menjadi sebuah keluaran Dan melakukan tugas yang telah disetel Jadi seperti pada gambar Disini ada cam set Cam set itu adalah poros knob Atau poros bimbing Kemudian ada Silinder head cover Atau penutup kepala silinder Kemudian kepala silinder atau silinder head Kemudian turun pada piston Biasa di sebuah tonat Atau seat head Di bawah piston itu ada connection root Ketua batang piston Yang menggerakkan Membuat gerak turun Sehingga bisa melukutar Menurutkan mesin itu adalah Crancast 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 ini adalah poros anchor Yang mana diurutkannya Beradab pada silinder block Atau boot field band Kemudian di bawah sini ada oil tank Oil tank ya Atau tempat Oli Tempat oli Jadi oli tertantun disini Kemudian yang ini adalah pompa Di dalamnya ada pompa oli dan syaring oli Seiring dengan sirkulasi mesin Maka Pompoli Bekanian Tapi Pembasan pompa oli dan syaring oli masaktif pada sesi berikutnya Oke Nah Kita kembali pada Pembelajaran dasar Sebelum kita masuk ke komponen utama pada mesin Yang kita harus ketahui adalah motor bakar Tentang motor bakar Jadi awal dari mesin itu Cuma terjadi pembagian antara Pembagian antara Pembakaran bagian dalam dan pemakaran Jadi motor bakar itu terbagi dua Yang mana internal combustion dan external combustion Sementara untuk internal combustion itu Terdiri pada mesin Densin Densin Berkena ada pembakan Densin Kemudian mesin diesel Yang berbakan Solar Dan mesin roket Kemudian untuk external combustion Biasa itu digunakan pada Mesin mesin uap Nuklir Mesin 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 uap Dan Jadi Definisi motor bakar Yaitu Suatu mekanisme Atau konstruksi Yang merubah energi panas Menjadi Energi gerak Nah Presi kerja motor bakar Dibagi menjadi dua Yang pertama Mesin empat langkah Yang mana mesin empat langkah ini Ketika setiap dua kali Ketara force angle Atau empat gerakan piston Dapat menghasilkan satu utama Sementara untuk mesin dua langkah Setiap satu kali Ketara force angle Dengan dua kali Gerakan piston Akan menghasilkan Satu kali utama Proses kerja Parameter empat langkah Yang pertama adalah Langkah isap Langkah isap itu Atau Intake stroke Yang mana pada posisi piston Ini akan bergerak pada titik mati atas Kemudian ke titik mati bawah Ketika katup isap terbuka Sehingga campuran bakar-bakar itu Akan terisap Masuk ke dalam Kuang bakar Langkah selanjutnya adalah Langkah kompresi Langkah kompresi Atau Compression stroke Langkah kompresi ini Posisi piston bergerak dari titik mati bawah Menuju ke titik mati atas Kedua katup akan pada posisi tertutup Campuran bahan bakar yang sudah masuk Dalam bahan bakar akan dimampatkan Atau dikompres Langkah selanjutnya adalah Langkah usaha Atau Convention stroke Langkah usaha ini Jadi yang mana terjadi loncatan bunga api Yaitu sebelum 5 derajat Pada saat piston akan mencapai titik mati atas Jadi loncatan bunga api ini terjadi pada akhir langkah kompresi Dan terjadi pembakaran piston Jadi posisinya piston Mendapatkan kekanan dari Petik mati Yang terbakar Yang mana Membakar dengan Kedua arah itu Yang sudah dikompresi terbakar Dan memaksa piston Turung bergerak dari titik mati atas Dan titik Dan lanjutnya Selanjutnya adalah Langkah Pembuangan Yang mana disebut juga Exhaust rope Jadi pada Posisi piston bergerak Dari titik mati bawah Ke titik mati atas Sementara katubuan terbuka Dan katubuan tertutup Jadi piston itu akan mendorong Sisa-sisa gas Pembakaran Untuk keluar Melalui Katubuan Kemudian Sementara untuk proses kerja motor Dua langkah Pada gambar ini Proses pemasukan motor Dua langkah itu Untuk saluran masuknya Itu ada Di bawah Pistonnya Jadi Langkah kompresi Dan langkah isap Itu terjadi Pada saat Satu kali langkah Torak bergerak Dari titik mati bawah Ke titik mati Itu biasa Kadang disebut dengan Siklus pertama Jadi siklus pertama itu Yang mana langkah kompresi Dan langkah Sampai jari Langkah kompresi Piston bergerak Di titik Mati bawah ke titik mati Atas Berarti terjadi langkah kompresi Di atas Piston Saluran udara masuk ke silinder tertutup Dan dilahirkan kompresi Saluran intek pada ruang Angkol terbuka Jadi Saluran intek pada ruang Angkol terbuka Sehingga campuran Bawang-bawang Kedua-udara masuk ke dalam Ruang Angkol Di bawah Piston Jadi proses ini terjadi Di bawah Piston Kemudian siklus kedua Yang mana disitu Ada langkah usaha Dan langkah buang Langkah usaha ini Pada posisi di atas piston Yang mana ketika Musi menyalakan Bunga apinya Beberapa saat Sebelum mencapai Bunga apinya Di atas Turun piston ke bawah Sehingga Turunnya piston itu Akan Membuat Sisa pembakaran Keluar melalui Aluran buang Jadi bersamaan geraknya Terus Yang terjadi Pada Di bawah Piston Itu terjalan Terbilas Terbilas Yang mana sini Ruang bilas Masuk Jika dia Turun Di bawah Oke Komponen Yang pertama Pada komponen utama Engine Atau sistem utama Pada engine Komponen yang pertama Yalah Silinder block Jadi kita ketahui Silinder block Itu Ada yang 3 silinder Ada yang 4 silinder Bukan ada yang 6 silinder Untuk sepeda motor Tentunya Dia adalah 1 silinder Sini ada Ada lubang-lubang Yang mana Lubang tersebut Sebagai saluran Saluran air Lebih Ada seluruh Oli Sebagian Juga Dudukan Pro Tidak ada Sirip-siripnya Juga Sebanyak Pergini Untuk Terus Sikulasi Udara Jadi fungsinya Sebaiknya Sistem bergerak Naik turun Untuk Menyusirkan Kenyawa Syarat-syarat Itu Pemula yang Panas Harus sesuai Dengan Bagian-bagian Yang terpasang Pada Blok Sersedus Dia harus Ringan Kemudian Harus Dia kuat Supaya Tidak terjadi Dertahan Dia kaku Pembebanan Tidak boleh Mengimpaskan Perubahan Elastifitas Pada Kepala Silinder Terdapat Kartu Masuk Dan Kartu Buang Ada Saluran Masuk Dan Buang 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 Bakar Batar Jaket Dan Sebagai Tempat Dibuang Dusi Macam-macam Romba Terdapat Bak Mandi Ada Jenis Wet K Ada Jenis Perisial Pada Kepala Silinder Kita Juga Bisa Melakukan Pemeriksaan 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 Pertama Pemeriksaan Kebocoran Antara Katuk Dengan Dudukannya Katuk Dengan Dudukannya Atau Bisa Dengan Bensin Kemudian Pemeriksaan Selanjutnya Keretaan Perbukaan Dengan Strate Egg Dan Filler Gout Pemeriksaan Keretakan Ada Magnetic Red Detektor Dengan Menggunakan Cairan Kimia Usaha Menggunakan Cleaner Developer Dan Netran Kemudian Pemeriksaan Tinggi Kepala Silinder Ini Tadi Bentuk Bentuk Ruang Bakar Yang Ada Pada Kepala Silinder Ada Ruang Bakar Model Setengah Bulan Setengah Bulan Peruntanya Kekil Sehingga Panas Yang Hilang Panas Yang Hilang Sedikit Efesiensi Pemasutan Lebih Tinggi Konstruksi Lebih Sempurna Penempatan Katuk Lebih Runit Kemudian Ruang Bakar Model Bagi Kemudian Model Bagi Ini Kelihangan Panas Cil Konstruksi Mekanikat Lebih Sederhana Kemudian Bentuk Selanjutnya Adalah Ruang Bakar Model Bat Bagi Sederhana Biaya Produksi Lebih Murah Proses Pengisian Dan Penguangan Murah Sempurna Ruang Bakar Selanjutnya Ruang Bakar Model Bat Bagi Yang Mana Konstruksinya Sedatana Biaya Produksinya Murah Proses Pengisian Dan Pembang Kurang Sampai Selanjutnya Ruang Bakar Model Penro Untuk Umumnya Digunakan Pada Mesin Multiple Atau Katuk Kemudian Proses Pengbakar Yang Lebih Sempurna Karena Penampatan Businya Dari Tengah Selanjutnya Ruang Bakar Model Kepala L Yang Mana Kedua Katuk Ditempatkan Pada Blok Mesin Tanah Pembakaran Sebagai Penampisan Piston Sebagai Selanjutnya Ruang Pembakaran Model Kepala T Dua Katuk Ditempatkan Pada Blok Mesin Tetap Sisi Yang Berbeda Jadi Katuk Ada Di Sebelah Kiri Dan Di Belah Kanan Kepala Silinder Lebih Tinggi Sehingga Tinggi Mesin Lebih Rendah Ada Model Selanjutnya Modil Kepala R Katuk Masuk Pada Kepala Silinder Katuk Buang Pada Blok Silinder Jadi Dia Terpisah Pembuatan Mekanisme Katuk Lebih Sulit Bia Yang Sulit Posisinya Ada Di Atas Dan Ada Yang Di Bawa Kita Kita Masuk Piston 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 Nama Lain Seher Atau Torak Ya Nah Buat Fungsi Untuk Menerima Tekanan Gas Hasil Pembakaran Kemudian Diteruskan Ke Rangsep Melalui Pondik Tunggu Jadi Tekanan Piston Ini Yang Akan Membuat Putaran Force Edward Piston Clearance Pada Gambar Yang Di Bawah Nya Berfungsi Tidak Majidnya Piston Pada Satu Aluperasi Atau Dalam Pembuaya Sebagai Koreksi Dan Peningkatan Kemampuan Piston Kemudian Ada Namanya Piston Ring Piston Ring Ini Ada Tiga Ring Kompresi Nomor Satu Kemudian Ring Kompresi Nomor Dua Dan Ring Oli Ada Tiga Ring Yang Diburah Pada Piston Untuk Memikis Selain Memikis Oli Bisa Memikis Sisa Atau O O Bapurah 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 Tidak Terjadi Kebocor Pada Luang Ber Nah Ini Gembar Piston Jadi Dia memiliki Perbedaan Perbedaan Suhu Atau Maksimal Suhu Yang Bisa Dilewat Bahannya Terbuat Dari Aluminium Atau Disi Buah Memilakan Tekanan Hasil Pembok Darah Kepos Kemal Pemukul Syarat Syarat Terhadap Tekanan Tinggi Harus Panas Jadi Terjadi Sebuah Bormu Tahan Terhadap Temperatur Tinggi Mampu Bekerja Pada Kecepatan Suhu Nah Untuk Melakukan Pelepasan Dan Memasang Ring Taurat Itu ada Kita Menggunakan SST Untuk Pemeriksaan Celang Ring Piston Itu Menggunakan Filler Gout Gunanya Adalah Kita Bisa Mengetahui Celang Standar Dan Adapun Dia Melibih Celang Standar Maka Kita Akan Melakukan Penjadian Piston Tersebut Kemudian Melakukan Pemeriksaan Piston Ring Dan Gap Nah Pada Gambar Disini Kita Membalikkan Piston Kemudian Kita Ukur Turun Kalau Dia Bagus Kita Lebih Masuk Dengan Olin Untuk Pemeriksaan Piston Ring Dan Gap Dan Menggunakan Filler Gout Yang Masukkan Ring Kedalam Seling Garet Kita Dicilanya Kita Beri Filler Gout Kemudian Batang Torak Nah Pada Batang Torak Ini Terdapat Beberapa Komponen Juga Ada Piston 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 Ini Sebagai Yang Menikat Kepala Piston Dengan Tampak Dan Ada Biring Atau Batalan Yang Terpasang Pada Tanda Pada Saat Pemakanan Akan Membuat Biring Adalah Cranchef Atau Poros Encol Jadi Poros Encol Mengubah Gerak Turun Menjadi Gerak Tipal Inilah Yang Akan Menjadi Kenaga Yang Diteruskan Pada Proses Melepaskan Baut Bantalan Utama Piston Selesai Dengan Nomor Urut Diteruskan Demikian Pada Pemasangan Baut Bantalan Utama Yang Harus Tidak Pada Demikian Ini Untuk Menjaga Agar Packing Tidak Buda Rusak Alat Untuk Mengencangkan Baut Ini Adalah Batch Moment Agar Tekanan Itu Sama Rata Jadi Untuk Pengukuran Ramp Out Menggunakan Alat I Untuk Seri 7K Ramp Out Mas 0 3 Adalah Kompan Udah Melakukan Pengukuran Diameter Jurnal Yang Mana Menggunakan Mikrometer Jari Celah Yang Mana Menggunakan Mikrometer Untuk Mengetahui Berapa Diameter Luar Yang Digunakan Sesuai Standar Selanjutnya Kompan Utama Usnya Adalah Flewil Flewil Atau Bunda Gila Ini Beruntung Menjaga Tenaga Putar Atau Gaya Inersia Yang Memperhalus Haliran Tenaga Yang Keluar Dari Masih Jadi Koda Gila Ini Menjaga Keseimbangan Antara Orang Terim Di Hattau Cataan Tentang Pada Mobil Dengan Transmisi Otomati fungsi Dari Clewil Oke kita masuk pada mekanisme katuk untuk mekanisme katuk pada kendaraan menggunakan OHC overhead sensor jadi sensor itu ada di terakhir terakhirnya ada OHP overhead file tapi ada di atas dan side file untuk OHC ini dia dibagi dua S4C single overhead sensor ada dua DOHC yaitu work of a game set itu sendiri berfungsi untuk membuka dan menutup satu sesuai dengan timing yang telah dikentukan Nah untuk overhead file komponennya itu ada kartu ada pelaturan atau rokaan lewatannya ada penganggap satu-satunya dan kemudian saya perfect kemana hatinya ada di samping untuk mekanisme katuk itu sendiri sendiri terdiri pada roker arm atau terang-terangan ini untuk overhead file komponen kemudian untuk di wajah atau overhead handset atau double komponen seperti ini karena pada musim 4 langkah yang saya akan berputar satu kali untuk membuka dan menutup atuk dan tampon ekol akan berputar di untuk mekanisme penggerang katuk terdiri dari timing gear kemudian timing chain dan timing belt untuk timing gear sendiri seperti pada gambar itu untuk digerakkan oleh pergeseran atau digerakkan oleh pertemuan gigi-gigi antara poros engkol dan poros nol jadi yang menghubung ada lagi supaya terjadi bekerja yang baik gigi-gigi ini maka ada pelumas yang akan membuatnya nyaman untuk bekerja kemudian tanda pemasangannya seperti ini ada titik yang harus bertemu supaya timingnya itu sudah jauh atau tidak terjadi sepertinya dengan menggunakan rantai sebagai penggerak antara poros engkol dan poros nol atau camset selanjutnya adalah timing chain timing chain itu adalah menggunakan rantai sebagai penggerak antara poros engkol dan poros knol atau camset jadi waktu pergerakan ini dijerakan oleh rantai tanda pemasangannya yang seperti ini ya ada tanda wartai biasa kalau pada rantai itu diwarna timur pemasang sudah sudut penggunaannya cepat kemudian ada timing belt yang digunakan seperti yang selanjutnya timing belt timing belt ini sebagai penggerak antara poros ekstrol dan poros node yang menggunakan media kemudian ada juga konstruksi ptp ini adalah variabepal time intelligence satu metode baru untuk pergerakan agar dikerjainya secara otomatis ya ini menggunakan oli untuk membuatnya tapi pembunuhnya tetap menggunakan rantai timel konstruksi ptk ini terdiri oleh video-video kontrolnya rekenjirkan sensor dikandeksi kerjanya nah itulah tadi pembahasan kita tentang komponen pertama mesinnya utama pada sini semoga pada pembelajaran ini ada hal yang bisa berguna buat kalian manfaat dari pembelajaran ini untuk pengembangan selanjutnya silakan jadik-jadik-jadik-jadik-jadik modul-modul pendukung ya misalnya buku ya itu saya menggunakan buku jika dicari perpustakan atau langsung ke pengetahuan ataupun misalnya pertanyaan-pertanyaan yang ditanya dengan sekitar mahasiswa dan mekanisnya satu ingatkan ya berikan pertanyaan di kolom komentar tetap kita akan melakukan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya dengan mesin tena pembelajaran ini masih ada bahwa selanjutnya ada pertambahan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati